Ya, selanjutnya kita akan terhubung dengan kontributor CNN Indonesia, Jani Haris. Selamat siang, Jani bisa mendengar suara kami? Ya, selamat siang. Ya, bisa Anda gambarkan ataupun mungkin jelaskan seperti apa situasi pasca gempa di tempat Anda berada saat ini? Ya, tadi kita sedang berada di kantor PWI kewakilan Cianjur, menggunakan aktivitas. Tadi sekitar tengah jam 1.30 ya, kalau masalah. Ini terjadi gempa dan semua aktivitas yang ada di perkantoran PWI Kabupaten Cianjur tempat berhamuran keluar karena takut gedung yang genting-gentingnya pada roboh. Begitu, demikian. Kami ingin mengonfirmasi kembali, apakah ada kerusakan yang terjadi terhadap gedung ataupun bangunan fasilitas publik akibat gempa bermak di TUDO 5,6 ini? Ya, pantauan kami ini kebetulan gedung PWI yang tepat tadi berada kami, berada di dalam tersebut. Ini sebagian atap, ini ambrol-ambrol. Dan tidak hanya itu, kantor PDAM yang tepat di samping kantor PWI Kabupaten Cianjur juga kami hal sama. Dan di samping tepat gedung PWI Kabupaten Cianjur, ini ada rumah juga semua genting-gentingnya pada jatuh dan rusak dan tepat menimpa ke salah seorang warga. Ya, bagaimana dengan kondisi warga tersebut? Apakah ada informasi? Ya. Halo? Setelah tadi saya pantau ke warga sekitar, tadi ada yang sempat lukaannya, kena jatuhan genting. Demikian, Pak. Ya. Selanjutnya, selain warga yang terkena reruntuhan bangunan, seperti apa situasi di sana? Masyarakat dan juga kondisi lalu lintas yang bisa Anda laporkan atau bisa Anda saksikan saat ini? Ya, situasi pas yang tadi kejadian gemat. Ini warga beserta pegawai perkantoran PDAM sempat meninggalkan kasi dan berkumpul di pinggir jalan. Kemudian untuk lalu lintas tadi juga sempat terganggu dan sempat terjadi kemasyataan. Dan Alhamdulillah untuk sempat terjadi lalu lintas kembali normal dan warga sudah nampak kembali lagi ke dalam rumah dan keriling rumah warga tersebut. Demikian. Lalu Mas, untuk aktivitas perkantoran sendiri seperti apa? Apakah hingga saat ini masih tetap dihentikan sementara? Atau apakah sudah kembali seperti biasanya? Ya, pantauan kami dari perat samping gedung PWI di kantor PDAM sudah kembali beraktifitas dan sudah tampak karyawan sudah masuk kembali melakukan aktivitasnya dan demikian. Baik, nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk mengupdate situasi terkini dari Cianjur. Terima kasih atas laporan langsung Anda.